Kembali lagi dengan sutradara dan juga pemain dari film Down Swan Dan ini tadi saya pengen banget nanyain tentang satu hal Kalau kita dengar film keluarga, apalagi ada yang berkebutuhan khusus disitu Biasanya langsung kebayangnya, aduh ini film pasti sedih banget deh Ini pasti Tear Jerker gitu ya Film yang aduh lu bawa tisu deh kalau nonton gitu kan Gitu gak sih Yoh, akan jadi film seperti itu kah? Kayanya sih Sebenernya sih kita gak menjual tangisan sebenernya dalam film ini Karena memang kita mau ngasih suggest juga bahwa Menghadapi masalah itu juga gak sedramatik itu sih gitu Karena juga sama aja kayak ngelawak, kadang kita gak perlu tertawa Tapi efeknya kan yang nonton, yang ngerasain Nah kita sebenernya gak, di film ini tuh kita gak ngejual yang nangis-nangis bombay gitu gak akan ada sih Mungkin akan dapet di ending Mungkin akan dapetnya di ending Tapi siap-siap aja Siap-siap aja lah Pokoknya intinya sih akan tersentuh ya nonton Semoga, semoga sampai Intinya tuh tentang cinta Kalau ditarik benang merahnya adalah intinya tentang cinta Cinta orang tua kepada anaknya, dibikinan sebaliknya dan lain-lain Gitu ya mungkin ya Pasti akan ada pertanyaan nih sebenernya Kenapa tidak benar-benar diperankan oleh aktor yang down syndrome Jawabannya apa? Sebenernya pingin-pingin banget Cuman memang prosesnya anak-anak Karena memang yang jadi referensi dalam film Down Swan ini Anak down syndrome yang ringan Down syndrome yang ringan bukan yang berat gitu Nah proses untuk teman-teman down syndrome yang Kalau mau dilibatin dalam film Waktunya yang kita gak punya sebenernya untuk proses castingnya Dan kalau diluar ada Kalau diluar ada Ada banget Ada banget Dan yang diluar yang saya tahu ada filmnya juga Itu butuh waktu casting satu tahun Untuk dapetin yang benar-benar bisa di direct Benar-benar bisa available dengan waktu proses shooting Nah itu pasti mempengaruhi banyak aspek Pingin-pingin banget Tapi ya balik lagi Yang terpenting adalah disini Lewat film ini kita juga bisa tahu lebih banyak lagi Tentang anak-anak berkebutuhan khusus gitu Dibahas juga kan? Ya Ada insightnya juga dong Intinya film ini sih kita gak mengguri tapi menyemangati Dan anak-anak seperti yang down syndrome itu justru mereka tuh Spesial menurut kita Aku juga kadang-kadang pernah ketemu mereka Pernah ke sekolahnya Bahkan melihat karyanya mereka tuh gila Itu justru aku ngelihat lukisannya, lagunya Itu atmosfernya beda gitu loh daripada kita Bahkan orang seperti kita gak bisa buat lagu atau lukisan seperti itu gitu loh Jadi mereka itu Kalau menurut aku justru jangan di jauhi, justru harus di kenalin Dan tidak agak sebagai kekurangan tapi justru marah spesial Justru banget banget Itu yang terpenting Oke Kamu sempat ketemu sama temen-temen yang down syndrome juga Tempat ngobrol sama mereka gitu Terus gimana kalau pendapat kamu? Pendapat aku Tentang anak-anak down syndrome Apa ya? Main bareng kan? Iya walau Walau dia ngob aku adeknya sendiri Oh gitu Menyenangkan banget ya Tapi kalau Disha sendiri jadi penasaran nih kakak Kakak tetep konsisten ya Kakak jadi penasaran Disha tuh belajar acting tuh gimana sih? Sebenernya awal mulanya kok akhirnya bisa jadi pemain film gitu? Hmm Tadinya casting-casting dulu lah Oh gitu Tapi awalnya apakah memang cita-cita Atau memang hobinya Disha Atau diarahkan sama orang tua Atau gimana? Hmm Ayo lo Diarahkan sama orang tua Diarahkan sama orang tua juga Tapi emang suka juga kali ya Punya bakat juga ya disini ya Oh baik Si om 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 Aryo Ayah Ayah Bahkan Ayah Disha ini kan film kedua Ya baru film kedua Tapi udah dapet peran yang berat sekali nih Untuk memerankan Seorang anak yang berkebutuhan khusus Gitu Gimana cara belajar actingnya Disha untuk film Dao Smon ini? Belajarnya sama anak-anak berkebutuhan khusus ya? Oh langsung Tengok mereka Observasi gitu Main-main bareng Kayak gitu ya Oke Tapi ada acting coachnya juga Ada dong? Ada dong Si Ayah bantuin juga gak? Ayah bantuin juga Ibu juga bantuin Ya ibu bantuin juga Pas produksi jagain dia banget Karena kan kan si kecil Iya Tapi Balik ke karakter Itu yang susah ya Balikin ke karakternya Balikin ke karakternya Iya Tapi dari gantung Dari Itu kan makannya banyak Gak bicara sama Ayah Kasih umpanin riso aja Balik lagi gini Umpaninnya gorengan Tapi gini Yuk Kita pernah denger Kalau di Hollywood nih Katanya ada satu istilah Yang bilang Jangan pernah Bermain film dengan dua Yaitu dengan Binatang Atau dengan anak-anak Ya Kayak misalnya film yang ada binatangnya gitu Film yang sama kucing gitu kan Ada tuh suka-suka film-film seperti itu Itu katanya paling repot Dan anak-anak juga Repotnya setengah mati Bener gak? Bener Emang ada kesulitan tersendiri? Iya ada kesulitan Cuman kalau si Disha ini Dia Pandai bekerja sama Gitu loh Jadi dia ngerti kita harus seperti apa Dan dia berkolaborasi sama kita Jadi bener-bener saling bantu Jadi tugas kita Sebagai aku sama si Putri Ayudhya Setelah daripada juga lebih ringan Karena dia emang Hebat nih anak Udah Maksudnya udah memikirkan Untuk bisa bekerja sama Bagi kita udah enak Cakep Tumpuk tangan dong buat Disha dong Tuh 10 tahun udah profesional Ya carap tuh Kita kalau bicara soal pembuatan filmnya sendiri Ini berapa lama sih syutingnya? Wah syutingnya cuma singkat sebenernya Syutingnya sangat singkat Persiapannya yang lama Persiapannya berapa lama tuh? Jadi pre-pronya? Dari nulisnya Nulisnya sebenernya Idenya dari 2013 Berhenti di 2015 Baru kejadian di 2018 Setahun ya kita nunggu ya Ya syutingnya 10 hari Syutingnya 10 hari Syutingnya 10 hari Syutingnya 10 hari Ya standar film-film Indonesia saat inilah sekitar 10 hari Enggak juga sih Tapi banyak banget lah yang 10 hari Karena orang Iya beberapa kali tuh saya nanya 10 hari gitu kan Pengennya sih panjang Pengennya lebih lama ya Tapi ya Tapi kembali ke itu lagi Nah banyak tuh yang harus dipertimbangkan Kalau lokasi sendiri di? Jakarta semua Semua di Jakarta Oke Ada satu scene yang mungkin paling disuka secara keseluruhan oleh cast dan kru Kamu yang mana? Kalau disini sukanya scene yang ngapain? Yang mana? Yang mana ya? Yang gitu Yang... Yang mana? Yang apa lu gimana? Terus aja video call itu yang handphonenya di... Oh dia aku suka Iya, iya, iya Ntar lihat aja Ntar lihat aja di filmnya Adegan video call Jadi insertizen harus nonton terus tungguin adegan video call Itu katanya paling menarik dari Disha Kalau dari Aryo, mana yang paling kamu suka sendiri? Kalau aku pas ketika kita suami istri Tahu berita bahwa anak yang dikandung sama istriku itu Anak yang bukan khusus Jadi ya sebagai aktor atau emang Aku kan sebenernya udah jadi ayah Cuman untuk mengalami hal seperti itu belum pernah kan Jadi ya seperti kita bilang tadi Kita juga kerja sama-sama si Putri Yang disini aku sangat salut sama dia Bermainnya sangat hebat sekali Jadi kita bener-bener aksi-reaksi aja Aduh kebayang sih udah langsung kebayang ya itu Makanya Hah? Anak gua? Iya kan? Ya walaupun kita sebagai ayah Pengen menenangin istri Cuman kan kita juga kerasa juga anak kita juga gitu kan? Iya sih Luar biasa Udah setiap tim ya Luar biasa Nih yang kerjain kita nih ya Yang buat script nih Gimana sih sebenernya itu? Gimana sih sebenernya itu? Jadi kalo dari Mas Yudi apa? Sebenernya sih semua scene saya suka Maksudnya karena semua pemain dan kru itu ngasih energi disitu Tapi kalo paling suka ya scene ending sih Yang menurut saya paling berkesannya Karena itu scene besar gitu Yang dimana semua pemain kumpul termasuk ekstras gitu Polosal Polosal ya? Wah ini kayaknya lebih favorit karena paling susah mungkin dibuatnya ya? Terus belum kuda Banyak kuda yang harus itu Kesannya film Wah ada kuda segalanya Udah segalanya Udah segalanya Udah segalanya semua ya Rame banget Rame dan serunya berarti ya Oke Nah ketika bicara soal film yang drama seperti ini kan Sebenernya ada beberapa drama yang cocok banget untuk ditonton sama keluarga Ini apakah akan memang ditargetkan untuk menjadi film keluarga yang ditonton sama bawa ibu deh, bawa keluarga, bawa adek-adek semua gitu Family movie banget gak? Bener karena dari awal tuh kita memang targetnya untuk segala umur, segala usia gitu Artinya dengan komitmen segala umur itu akhirnya memang ada perombakan dari segi dramatik pemilihannya Karena ya sesuai targetnya pengennya produser juga bisa ditonton dengan semua anak-anak, segala usia Wah itu ya akhirnya ya kita kompromi untuk itu Jadi sebenernya ini aman Ini aman Ini sebagai film keluarga ini aman Ya sebenernya sih emang kan temanya tentang anak yang Down syndrome cuman ya lebih keseluruhan sih Iya dedikasinya untuk semua orang kaya Iya beneran Tentang cinta intinya Dan kalo udah ngomongin cinta tuh kan udah hal yang paling universal ya Semua orang bisa pernah merasakan hal tersebut apalagi kalo berhubungan dengan orang tua dan anak Kita gak membahas lebih banyak lagi nih Setelah yang satu ini jangan kemana-mana ya tetap di Insert Music & Movies Tentang cinta Tentang cinta